Jangan lupa like, share dan subscribe ya Bintang tamu membawa ya Kayak makanan aja nih dibawa Tapi emang bisnisnya makanan sih ya Oke, di video kali ini Saya akan membahas detail tentang itu Ikuti video ini sampai selesai Oke teman-teman semuanya Saya udah membawa Bintang tamu, membawa lagi nih Gak apa-apa ya Gak apa-apa, kayak tentengan wajahnya ya Kalau di Semara kan menyangking Bintang tamu Saya udah menghadirkan Bintang tamu di podcast saya hari ini Yang cukup tidak terkenal Yaitu Mas Bagas Siap Mas, Alhamdulillah Mas Bagas ini siapa sih Nah nanti kita tanya-tanya aja sendiri dulu ya Mas Bagas, nama panjangnya siapa Panjangnya Bagas Alimpat Panggerahita Purwateksa Pelan-pelan Bagas Alimpat Panggerahita Panggerahita Purwateksa Purwateksa Saya gak tau apa artinya Jadi tolong jangan ditanyakan itu Mas Oke 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 Ini menarik sekali ya Namanya panjangnya Masya Allah Panjangnya Masya Allah Oke Berarti cukup panggil Bagas aja Bagas aja Gak Pat ya tadi Jangan Pat nanti ketemunya di Top Itipat Top Itipat kan brand sebelumnya Oke Ini mungkin Kamingsunya Top Alimpat Oh iya Mungkin Oke Itu juga dia ya Mas Bagas Mas Bagas Mungkin teman-teman gini Mungkin teman-teman gak kenal Mas Bagas itu siapa Saya tanya juga Followernya masih 11k Kalah lah sama saya Ada 40k Siap Mas Ya Youtube Mas Gak punya Gak punya kalah dia sama saya Saya punya subscriber saya Sudah 10 ribu Sombong dikit ya Sombong ya Siap Siap Oke Mungkin teman-teman tidak mengenal siapa Mas Bagas Atau mungkin juga ada yang mengenal Tapi Mungkin kayaknya lebih banyak gak kenal Tapi gak apa-apa Gak penting Tapi yang paling penting kan cuannya Yang paling penting cashnya Yang paling penting profitnya Nah Mas Bagas ini adalah Orang di belakang Brand-brand terkenal Wah Ini Dewa Snack Wah Kemudian Tela Separta Kemudian Snack Kirun Kirun Makaron Kalau di total sebenarnya ada 12 brand Mas Total semua ada 12 brand Ini teman-temannya Dewa Eka Prayoga ya disini Oh Yang satu grup di Dewa Snack Dewa Snack Ini Ini Tiga brand ini Pisang, Makaroni, sama Tela Pisang, Makaroni, dan Tela Jadi Kalau kita melihat Pernah melihat tiga brand ini Artinya Orang di belakang Snack-snack di Indonesia Adalah Mas Bagas Ali Empat penggeri Taboru Atexa Bingung kan Itu tadi Sengaja dibat Oke Mas Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan dari klien-klien saya Dan banyak yang juga yang nanya Mas Saya itu gak nyaman untuk personal branding Saya gak nyaman untuk muncul Dan Saya menemui Mas Bagas ini Kalau boleh saya bilang ya Sebenarnya juga gak muncul juga kan Gak muncul Gak muncul sama sekali Nah Mungkin begini Saya analogikan Kalau kita pernah mengenal dalang dan wayang Ya Tau ya Dalang dan wayang Ini wayang-wayangnya Dan dia dalangnya Dan dalang dan wayang Biasanya duitnya banyak dalangnya Gitu Oke Mas Bisa ceritain Kenapa memilih menjadi dalang Dan tidak menjadi wayang Tidak menjadi tokoh yang keluar Gitu Mas Sebelumnya lebih ke Ke sudut pandang saya dulu Mas Jadi awal memulai bisnis itu pun Saya bener-bener Tanda kutip Dalam keadaan Dikejar-kejar investor Dikejar-kejar investor Investor yang mana? Investor bisnis ini? Bukan Sebelum ini Oh sebelum ini Sebelum ini Jadi Mas Bagas punya bisnis sebelumnya Sebelumnya Oke Jadi waktu itu Apa itu Mas? Kelas 2 sampai kelas 3 SMA Oke Itu posisi Saya main forex Money game dan semacamnya Trading dan semacamnya Kelas 2 SMA main forex Catat Ini jangan dilakukan Ini jangan dilakukan Jadi Semacam kayak crowdfunding itu Mas Jadi aku ngumpulin Beberapa uang investor Oke Investor masuk ke saya Nah saya puter Entah itu di forex Di money game Saya tawarkan Nanti modal sekian Dapat profit sekian ya Oke Itu kelas 2 Kelas 3 SMA Tapi kalau benar-benar Mau mulai Kelas 3 SMP Oke Oke Kayaknya saya kelas 2 SMA Enggak gede-gede banget Ini Ini apa? Ini antara No comment saya No comment Kayak segera Tuhan Atau azab Tuhan Jadi itu Momen-momennya Terus setelah Kita mengumpulkan Dana investasi itu Ternyata Momen Menjelang ujian nasional Si Website-websitenya ini Scam Scam itu hilang Server not phone Kalau diketik Oh Semua Semua Kita cuma masuk di 3 Tengah sih mas Tengah Tapi tiga-tiganya hilang Hilang Mungkin salah satunya Teman-teman tau ya MMM Oke MMM itu Nah itu salah satu Saya pemain Bisa dikatakan Besar disana Dan mengumpulkan Dan investor itu How much? Total Ada 1,3 miliar 2 SMA Bisa mengumpulkan Investor 1,3 M Ini teman-teman Di belakang ini Miliar Downline-downline Kusum Mas Edwin ini Ketipu juga Oh ini mas Edwin ini Korban Ini juga korban Mas Aldo tadi Yang soting Itu korban-korban Saya Oke Beneran Ini mereka korbannya Sekarang diajak Jadi tim Tapi kalau disini Gak jadi korban kan ya Insya Allah mereka Korban bahagia Korban bahagia Ya tetep korban Tetep Dapet job dash Dapet target gitu ya Oke oke Gitu Yang amazing Amazing Saya amazing banget SMA bisa mengumpulkan 1,3 M Saya pikir waktu SMA Kisah saya aja yang fenomenal Kisah saya aja yang Wow Ternyata ada yang jauh lebih wow Dan saya sungkem nih Yang SMA Udah bisa mengumpulkan Uang 1,3 Miliar Top mas Bagas Kok top hilang mas Duitnya Ya itu ending yang gak baik Iya ending yang gak baik Ending yang gak baik Tapi ada poin penting Yang ingin saya garisbawai adalah Anak SMA Bisa membuat Orang lain percaya Nah Mau Naruh duit Sebesar 1,3 Miliar Dan itu gak mudah Awalnya gitu mas Tapi kalau dijalankan Mereka bilang kan Ini investasinya Gak masuk akal mas Dia bilang gitu rata-rata Iya memang betul gak masuk akal Tapi masuk rekening pak Gak percaya ini mutasinya Selesai realistis disitu Oke 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 Dan bener Mereka bilang gak masuk akal Karena memang Belum ketemu itu Iya Tapi kalau udah tau Mutasi dan semacamnya Ya yakin percaya Ya wis lah Masuk awal cuma 100 Ketagihan 100 juta 100 juta Awal cuma 100 100 juta itu gak cuma ya 100 juta itu gede Dari M itu loh mas Oh dari M Dari M nya kan 100 Dan kecil Jadi awalnya gak langsung 1,3 itu Jadi ya teman-teman Kayak Ini mudah-mudah semua Di belakang ini Ada yang masuk 25 juta Ada yang masuk 50 Tapi karena ini Kita menawarkan profitnya Atau benefitnya adalah Margin profitnya itu Oke Akhirnya mereka Modal ditambah lagi Ngajak teman lagi Modal tambah lagi gitu Oke Dan hilang Poin penting Yang ingin saya garis bawah Adalah Cara komunikasi Bisnisnya tidak masuk akal Masuk rekening Pola komunikasi yang menarik Membuat orang Percaya Itu seakan-akan Mematikan logika Entah bahasa NLP Bahasa apa yang dipakai Tapi itu faktanya Iya Belum tau NLP itu apa Iya Belum tau Itu jadi Iya 2 SMA Oke kemudian mas Setelah berjalan Tau-tau pas Ujian akhir Iya ujian nasional Ujian nasional Menjelang Menjelang UNAS Menjelang Menjelang UNAS Belum UNAS Berapa bulan sebelumnya Seminggu Triodiknas ketiga Lebih tepatnya Saya ingat betul itu April 2015 Sampai ingat bulannya Biasanya itu Memorable banget Iya loh mas Iya dihubur-hubur Agak memorable Websitenya down Ilang Kantornya Walauwa alam Di negara mana Bisa jadi juga ada di Indonesia Tetangga sebelum rumah Tapi gak tau Iya kan Tato ilang Apa yang mas Bagas rasakan pada saat itu Dunia Sesiang-siangnya Matahari Sesinar-sinarnya Tetap gelap mas Apalagi malam loh ya Jadi lampu Sebentar-bentar ya mas ya Tetap Kok petengnya ya Rasanya ya Urep ya Jadi gelap banget gitu Rasanya Bahkan kita berpikir itu Kalau ketemu hari besok Kayak Oh jose lah Oh jose lah gitu Sampai di momen itu Pernah mungkin Di kendaraan Ketika nangis Sampai nangis Apa sih Dan itu Tanda kutip Investor kan gak mau tau Itu posisi Mereka bodo amat Tentang Bupi caranya Duitku balek no Itu Nerornya itu gak Cuma sekedar Kapan uangku kembali Enggak Ya C.O.K. 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 Balek no duitku Kui kisik cilik Ngapus yung tuwe Iki aku Bener-bener Nol gas Ayo kapan kembali Itu momen-momen disitu Dan itu masuk gak sekedar Online loh mas Offline juga Gak cuma sekedar chat Tapi mereka juga Danerang Secara Bener-bener Sedalam apa Setrakis apa Nanti tak share Tak share screenshotnya ya mas Itu yang mau nyebabkan saya Kenapa kok di belakang Jadi di Facebook itu Sampet ketemu Beberapa investor Yang posting foto saya Coba boleh Lihat mas Ada Ini yang di offline Ini yang di online Ini Ini boleh di share nanti ya Boleh gak Kan mislunas Kalau Lulunas ya jangan Audit DBS DBS itu nama Nama perjaan ya DBS itu bukannya Yang dulu Dimelitar Bukan Multilevel mas Bukan Bukan multilevel Bukan Oh bukan ya Kalau DBS multilevel Sekarang jadi Eco Racing Oh jadi Eco Racing Eco Racing itu awalnya DBS Itu teman-teman owner Itu teman-teman kita Teman-teman saya dulu Aku mengut pecel Ini satu orang nih Enggak Banyak Macem-macem Ini di mana Di basecamp kalau itu Nempelnya Basecamp kantor Basecampnya mas Iya Itu bener-bener brutal Bagas Ini yang online Ini foto Dan dia tulis Seperti itu Di Facebook Buronan Kawan penipu Tangkap Dan hukum Rimba Jika bertemu Orang-orang Di dalam foto ini Kelas 3 SMP Dapat Kasus begini Wow Jadi Ngeri kan Ngeri mas Jadi banyak orang yang Ngeluh di awal Apa Males posting di Facebook Nah aku Ada Facebook Tapi bukan males posting Ketika posting Isinya ya Komen-komennya kan Duit bukan Padahal peluang usaha Risa Berat banget Oke Karena itulah Mas Bagas Di awal Menyadari kesalahannya Dan kemudian Pengen bangkit Tapi kalau saya Jualan di Facebook Pasti diserang Di sosmed lah Bukan di Facebook Ya Maksudnya di sosial media Pasti diserang Pasti dicari orang Itu untuk ke rumah Dateng ke rumah Dateng mas Orang tua gimana Nah Posisi orang tua Tanda kutip Mas sambil diminum mas Aku tak ini ya mas Oke Jadi posisi orang tua Lebih ke Karena basicnya juga Pengusaha mas Orang tua itu Jadi Posisi ayah pun Juga dalam keadaan Punya hutang Oke Jadi debt collector Dan semacamnya itu Udah 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 Makanan Sehari-hari Jadi ketika Kalau debt collector Kan malah lebih Dobra Tapi kalau investor Tipsnya gini mas Sebelum mereka dateng Kita harus janjian Jadi sebelum mereka Nyerang kita Mending kita janjian Ketemu aja Toh tanda kutip Kita gak salah Kita itu gak ada Niat melarikan itu Dan uang gak masuk ke saya loh Jadi Di sisi itu Saya membuat Tanda kutip Ketakut wajar Manusiawi Tapi di sisi lain Ada sisi yang Ngapain harus takut Ya berani Betul Jadi rata-rata Ketika mereka Kena Utang Atau apapun Mereka Defense Bahkan hilang Itu hal salah Mending Offensive Maju Ayo ketemu pak Itu mas bagas lakukan Itu lah Ya itu yang saya lakukan Itu mas bagas lakukan Saya nego Kelas 3 SMA Menghadap investor Berapa banyak investornya Kalau di total Si total 13-14 Ada 4 Menghadap 14 investor Yang totalnya 1,4 miliar Bisa Menyatakan Hadapi saja Dan jangan bersembunyi Ini foto Ini menurut saya Sangat keren sekali Untuk ukuran Anak Kelas 3 SMA Iya loh mas Dulu Ya ini mereka Muarah-marah ini Ini foto-fotonya Ini foto sama temen Itu waktu Aku menjelaskan Orang tua Support Alhamdulillah support Aman Oke Karena posisi Mereka basicnya Juga pengusaha Jadi tahu resiko-resikonya Jadi sudah paham resikonya Apalagi ayah kan properti Kemudian Solusinya adalah Nah Solusi disini Akhirnya Ketika Sebenarnya kalau kita Offensive Ke mereka Kita bisa Ngasih jeda waktu kok Mereka itu kan bukan Tanda kutip bank Yang butuh Deadline sekian Deadline sekian Jadi Saya tetap kembalikan Santui pak Santui mbak Santui ibu Saya tetap kembalikan Tapi Momennya kapan Waktunya kapan Tenang Jangan terus-terusan Tapi Semisal Mau ketemu Ayo ketemu Saya ke rumah Gak apa-apa Gak usah perlu Ke rumahku Gak usah ketemu Gak usah chat Besok tenang Kita bikin grup Jadi Saya laporkan Dari aktivitas saya Sekarang seperti ini Kegiatan saya awalnya Seperti ini Sampai dibikinin grup Atau BPM BPM Masih BPM Masih belum Oke Jadi Di momen itu Emang bener-bener Wais mebleng lah Posisi Ya Wais gak tau Melunasin pake apa Aset gak ada yang dijual Posisi Harta juga Ya hartanya siapa Jadi ya Wais lah Bismillah Kita Tanggung itu Yaitu Kalau Kang Dewa bilang kan Leadershipnya disitu Jadi ada 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 poin leadership Betul Ada harus disitu Handle Apapun itu Bukan salah Betul Betul Dan itu memang Ciri-ciri seorang leader Leader